Intro Selamat datang kembali para pecinta sepak bola di channel Master Timnas Pada video kali ini kita akan membahas komentar mengejutkan Dari striker muda Harimau Malaya kepada Timnas U23 Indonesia Menjelang laga piala AFF U23 2022 Namun sebelum lanjut pembahasan Mohon like dan subscribe channel ini dulu Agar tak ketinggalan berita terbaru lainnya Kalau sudah subscribe mari kita lanjut Sebagai mana diketahui Tim senior Malaysia gagal total di piala AFF 2020 lalu Salah satunya mereka dikalahkan telak oleh squad Garuda dengan skor 41 Akibat kegagalan itu Malaysia dicerca kritikan oleh fans sendiri Bahkan tim U23 yang akan berjuang di piala AFF U23 2022 juga menjadi sesaran kritikan Meski begitu striker muda Harimau Malaysia Asfar Fikri Ashar tak gentar Ia berniat ingin mempungkam kritikan dan memenangi turnamen piala AFF untuk kelompok umur ini Artinya jika ingin menjadi juara maka Malaysia harus mengalahkan Timnas Indonesia Sebab kedua negara ini berada satu grup bersama Myanmar serta Laos Tidak semua orang mengerti sepak bola karena di dalam lapangan dan di luar lapangan sangat berbeda Mereka bisa mengatakan segalanya tapi di dalam lapangan hanya pemain yang tahu Ucap Asfar dikutip dari New Style Time pada Rabu 2 Februari 2022 Saya telah melihat apa yang dikatakan para penggemar Tapi saya mengambil semuanya dengan positif Biar mereka mengatakan apapun Tugas kami jelas balas dengan kemenangan Jika kami menang dan keluar sebagai juara Tidak akan ada lagi kritikan pedas tegasnya Sementara itu Malaysia sudah menjalani pengusatan latihan Untuk persiapan piala AFF U23 2022 Mereka dijadwalkan berangkat ke Kampoja pada 12 Februari mendatang Nantinya di fase grup Anak asu dari brand Maloney itu akan berjumpa Myanmar pada 15 Februari Laos 18 Februari dan terakhir Timnas Indonesia pada 21 Februari Di sisi lain Timnas Indonesia U23 juga sudah memanggil 29 nama Untuk mengikuti pengusatan latihan sebelum berangkat ke Kampoja Bagaimana menurut teman-teman?